What's up guys Akhirnya ketemu kita Di pertemuan kedua Dalam video Sebelum ini kan udah dalam Video call ya Ataupun meeting Lalu kita mulai aja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Yang pertama dan paling utama Walaik kita pajatkan Kepadaan syukur Kepadaan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mana Karena Izin beliulah Rahmat beliulah Kita dapat Hidup sampai hari ini Anda masih menyaksikan video saya Kalian masih menyaksikan video saya Dan saya bisa Dan saya bisa merekam video tersebut Untuk Anda Alhamdulillah Alhamdulillah Rasulullah Alhamdulillah Alhamdulillah Segala sesuatu Alhamdulillah Biografi Alhamdulillah Alhamdulillah Secara etimologi Alhamdulillah Ilmu kalam itu sendiri Memiliki beberapa nama lain Di antaranya ilmu kalam biasa disebut dengan ilmu suluddin Yang kedua bisa disebut dengan ilmu tauhid Yang terakhir bisa juga disebut sebagai teologis islam Terus bedanya apa dong Pak? Pertama, kenapa ilmu kalam bisa disebut atau nama lainnya ilmu suluddin? Ilmu suluddin usul ad-din, usul itu akar Ad-din agama Jadi ilmu suluddin ilmu yang membahas dasar-dasar agama Dalam ilmu kalam juga dibahas salah satu dasar agama yang paling penting Yaitu mengenai keimanan kepada Allah SWT Juga mengenai sifat-sifat Allah SWT Kemampuan beliau Sifat mustahilnya seperti apa Dan berbagai hal yang terkait dengan dirinya Yang ini nyamsan ya Kembali kepada Allah SWT Itu mengapa ilmu kalam bisa juga disebut sebagai ilmu suluddin Selanjutnya Ilmu tauhid Dari kata wahadayu wahidu Tauhidun Wahadayu wahidu Bahasa Arab ya Itu Menyatukan Mengesakan Tauhid Mengesah Mengesahkan Ilmu tauhid Ilmu yang membahas mengenai Keesahan Allah SWT Terkait dengan keimanan Keimanan yang paling utama Alimanudillah Rukun iman yang pertama Pertama Nah dalam ilmu kalam juga dibahas mengenai Seperti yang saya sebutkan sebelumnya Juga membahas mengenai sifat-sifat Allah SWT Wata'ala Diri Allah SWT Melalui kalam-kalam Kalam-kalamnya Dan Kalam itu sendiri Itu yang akan Mendukung Menjadi bukti Kesatuan Ataupun keesahan Allah SWT Wata'ala Itulah mengapa ilmu kalam Tidak jauh berbeda dengan ilmu Ilmu tauhid Atau bisa juga disebut sebagai ilmu tauhid Karena di dalam ilmu kalam Juga dibahas mengenai Keesahan Allah SWT Wata'ala Wata'ala sifatnya Dan pendukung-pendukung Pendukungnya Atau bukti pendukung Keesahan Allah SWT Terakhir ilmu kalam juga bisa disebut sebagai Teologi Islam Teo itu Tuhan Logos Itu pengetahuan Jika hanya teologi Maka itu menjadi cawan Pembahasan filsafat Jadi pengetahuan Jadi pengetahuan mengenai Tuhan Tuhan Jadi Tuhan dibahas di dalamnya Tapi Tuhan secara umum Bukan secara spesifik Namun ketika dia masuk ke dalam Berubah menjadi Bebasukan kata Islam ke dalamnya Teologi Islam Berarti dia membahas Tuhan secara spesifik Tuhan yang mana Allah SWT Wata'ala Nah mengapa ilmu kalam Bisa disebut juga sebagai Teologi Islam Karena dalam ilmu kalam Membahas Allah secara spesifik Spesifik Allah SWT secara spesifik Itulah mengapa Ilmu kalam Juga bisa disebut sebagai Teologis Teologi Islam Nah itu Untuk beberapa Nama lain dari ilmu kalam Juga terkait dengan Kalam itu sendiri secara etnologi Nah untuk Membedakan secara simpel Antara ilmu Usuluddin Ilmu Tohib Dan teologi Islam Atau misalnya kalian bertanya Pak Terus bedanya apa Atau bedanya apa Beda simpelnya Antara ilmu Usuluddin Ilmu Tauhid Dan Teologi Islam Dengan ilmu kalam itu sendiri Bedanya apa Simpelnya seperti ini Bahasa gampangnya ya Ilmu Usuluddin Membahas dasar-dasar agama Islam Dasar-dasar agama Islam Ada beberapa dasarnya Salah satunya Mengenai Allah SWT Wata'ala Ilmu Tauhid Khusus membahas Mengenai Keesaan Allah SWT Wata'ala Dengan dukungan Semua yang berasal dari Kalam-kalam beli Beliau Atau kan Al-Quran Nulka Karim Serta Hadis Rasulullah SWT Wasallam Itu ilmu Tauhid Sedangkan teologi Islam Itu membahas mengenai Allah SWT secara spesifik Sebab itu Sebagai Tuhan Dan tidak lepas Kembali kepada Perujukannya tetap Kepada Al-Quran dan Sunnah Sunnah Nah ilmu kalam Itu membahas Mengenai Aspek-aspek Ketuhanan Terkait Allah SWT Serta Masalah Atau permasalahan Kalam Mengenai Kalam Allah Yang diperdebatkan Oleh Umat muslim Sampai saat ini Saat ini Jika Anda Contoh ya Jika Anda Mendengar seorang berkata Namun bahasanya Tauhid 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 Tidak spesifik Apa yang akan Anda lakukan Anda akan menerka-nerka Maksud Maksudnya Contoh simpelnya gini Seorang cowok bertanya kepada Teman ceweknya Kamu kenapa? Jawabannya Tidak apa Tidak apa-apa Disitulah ketika Momen ketika cowok tersebut Terpaksa untuk menerka Memahami lebih dalam Meninterpretasi Arti dari Tidak apa-apa Tidak apa-apa itu Nah alat Atau tools Yang digunakan Untuk Menginterpretasi itu Adalah logika Nah disini Ilmu kalam Berusaha memahami Aspek-aspek ketuhanan Serta Kalam-kalam Allah Yang ada dalam Al-Quran Al-Karim Dengan bantuan logika Logika Itu poin penting Dari perbedaan antara Ilmu Suludin Ilmu Tohid Teologi Islam Dan ilmu kalam itu sendiri Selanjutnya kita masuk Ke bagian yang kedua Yaitu mengenai Sumber-sumber materi Pembahasan kalam Yang menjadi sumber materi Pembahasan kalam Itu ada beberapa Yang pertama yaitu Al-Quranulqah Tetap Al-Quranulqah Karim Yang kedua yaitu Hadis Rasulullah S.A.W Atau Al-Hadis Yang ketiga itu Pemikiran manusia itu sendiri Dan yang keempat Itu insting manusia Insting Atau Rosone Nah itu empat Hal yang menjadi sumber Materi pembahasan kalam Kita masuk yang pertama Mengapa Al-Quranulqah Itu menjadi sumber Pertama Untuk materi pembahasan kalam Kembali karena Al-Quranulqah Merupakan Wahyu Allah S.A.W Untuk Seluruh umat Seluruh makhluk Buh Yang diberikan Dalam bentuk Mujizat kepada Rasulullah S.A.W Yang kedua Dalam Al-Quranulqah Itu juga banyak Menyinggung Hal-hal yang berkaitan dengan Masalah-masalah ketuhan Ketuhanan Contoh Contoh yang paling simpel Itu surat Al-Ih Al-Ihlas Kurhubohu Ahad Katakanlah Tuhan yang sah Satu Allah sah Salat Lam Yalit Lam Yalit itu Tidak berana Walam Yulat Dan tidak diperan Peran Walam Yakun Lahu Kufwan Ah Ahad Kalau dalam Perdebatan antaragama Ini Dapat disebut Sebagai Syarat sahnya Tuhan Atau Tiga Karakteristik Tuhan Dia harus satu Dia tidak boleh Berana Dan diperana Dan terakhir Tidak ada yang Tidak boleh ada yang Dapat Menyamai Menyamainya Nah itu Di surat Al-Ihlas Nah inilah Mengapa Al-Quran Mulukharim Itu menjadi sumber Utama pembahasan K Kalam Karena Allah sendiri Telah menuangkan Banyak Petunjuk Mengenai dirinya Dalam Al-Quran Contoh lain Yang Dapat Menjelaskan Mengenai Mengapa Al-Quran Itu menjadi sumber Utama Kita coba Asyurah Ayat Tujuh Asyurah Itu surat 42 Laisa Kami Slih 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 Dijelaskan Di dalam Yang Mengenai Diri Allah Slih Slih Menjelaskan Mengenai Diri Dirinya Laisa Kami Slih 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 Tidak ada Yang Menyamainya Laisa Itu Tidak ada Wawas Sami Ulba Basir Dan Dia Maha Semi Mendengar Dan Basir Maha Melih Lihat Atom Tahu Itu Mengapa Al-Quran Menjadi Sumber Utama Pembahasan Kalam Selanjutnya Menjadi Sumber Utama Kedua Mengenai Pembahasan Kalam Yaitu Hadis Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengapa Hadis Rasulullah Itu Menjadi Sumber Utama Kedua Materi Pembahasan Kalam Karena Di dalam Hadis Hadis Beliau Itu Banyak Membicarakan Mengenai Masalah Masalah Yang Terkait Ataupun Dibahas Dalam Ilmu Kalam Contohnya Di dalam Hadis Dibahas Mengenai Islam Setelah Itu Dibahas Mengenai Iman Saya Berikan Contoh Spesifik Ini Ada Dalam Suatu Hadis Ceritakan Bahwasannya Suatu hari Rasulullah Sedang Dalam Majlis Dan Ada Seorang Jamaah Ataupun Yang Hadir Dalam Majlis Tersebut Yang Memberikan Pertanyaan Namun Beliau Tidak Dikenal Simpelnya Itu Jibril Yang Sedang Menyelar Sebagai Wujud Manusia Dalam Wujud Manusia Jibril Bertanya Ya Rasulullah Akbir Nianil Islam Wahai Rasulullah Berikan Penjelasan Kepada Saya Mengenai Apa Itu Islam Maka Rasulullah Menjawab Islam Antasyhadu Anla Ilah Allah Wa Annam Hamada Rasulullah Hendaklah Engkau Bersaksi Bahwa Tidak Tuhan Surah Allah Dan Bahwa Muhammad Tutusan Allah Rasulullah Watu Kiyumas Solata Hendaklah Engkau Mendirikan Solat Watu Tuz Zakata Hendaklah Engkau Menenai Zakat Membayar Zakat Wata Sumur Ramadhan Hendaklah Engkau Berpuasa Di Bulan Ramadhan Wata Hijjal Baitan Instatua Taila Yisabilah Dan Engkau Menelaikan Ibadah Hajim Simpelnya Itu Rukuni Islam Hal-hal Yang Harus Dilakukan Seorang Yang Menganggap Dirinya Muslim Setelah Itu Bertanya Lagi Jibril Jelaskan Kepada Sermon Apa Itu Iman Rasulullah Menjawab Untuk Minubillah Hendaklah Engkau Beriman Percaya Kepada Allah Watu Minubi Malaikati Hendaklah Engkau Percaya Mengenai Terhadap Malaikat Malaikat Watu Minubi Kitabihi Hendaklah Engkau Percaya Kepada Kitab Kitab Watu Minubi Rasulihi Hendaklah Engkau Percaya Kepada Rasul 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 Allah Allah S.W.T.A. Wa Tuk Minubi Yawmil Akhir Hendaklah Engkau Percaya Adanya Hari Akhir Dan Terakhir Watu Minubi Kodari Hendaklah Engkau Percaya Kepada Kodarnya Khairi Wasyari Baik Maupun Jelek Simpelnya Itu Rukun I Rukun Iman Dan Terakhir Juga Dalam Hadis Tersebut Jelaskan Bahasa Jibril Kembali Bertanya Wah Birni Anil Eh Ihsan Jelaskan Kepada Saya Mengenai Apa Itu Ihsan Rasul Menjawab Ihsan Engkau Percaya Kepada Mengabdi Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Menyembah Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Seakan Engkau Melihatnya Namun Jika Engkau Sadar Engkau Tak Melihatnya Kau Tetap Yakin Bahwasannya Allah Subhanahu Ta'ala Wa Indah Ya Ruka Sebenarnya Allah Itu Selalu Memperhatikannya Nah Islam Itu Ada Apa Yang terlihat Apa Yang terlihat Terlihat Bangunan Yang terlihat Bangunan Gimana Atapnya Indah Tiang-tiangnya Megah Kokoh Solatnya Kokoh Lantainya Kinclong Puasanya Ditenikkan Secara Lang Langkap Dan Selanjutnya Iman Rukun Iman Itu adalah Fondasi Fondasinya Yang Membangun Menggerakkan Seorang Muslim Bersyahadat Melaksanakan Solat Zakat Puasa Haji Itu Keiman Keimanan Dan Itu Semua Dalam Hati Semblannya Kalau Di bangunan Itu Dalam Tanah Tak Terlihat Oleh Mata Kasat Mata Dan Terakhir Ihsannya Ihsannya Itu Ketika Anda Memasuki Rumah Tersebut Anda Akan Merasa Nyaman Atau Ketika Anda Melihat Rumah Tersebut Dari Jauh Anda Akan Terkesima Tenang Hati Anda Bahagia Ketika Melihat Rumah Tersebut Simpelnya Kalau itu Dibaratkan Sebagai Seorang Cowok Rukun Imannya Dia Kuat Imannya Kuat Islam Kuat Tidak Pernah Mutus Solat Puasanya Lengkap Berzakat Berhaji Ketika Nanti Dia Mampu Itu Islam Lengkap Dan Ihsannya Maka Ihsannya Itu akan Terlihat Terlihat Gimana Ihsan Anta Budullah Karena Ketaruhu Fain Lam Takun Taruhu Fain Aw Yarokah Dia akan Menunjukkan Menudukan Pandangan Ketika Ada Akhwat Atau Perempuan Lain Yang Leng Yang Muka Murid Ramah Kepada Tetangga Maupun Tamunya Ataupun Kepada Orang Lain Selalu Berusaha Berbuat Baik Ada Barang Jatuh Yang Bukan Milik Dia Dikembalikan Nah Orang Orang Yang Seperti Itulah Ada Tampilan Dari Ihsan Itu Sendiri Jadi Ihsan Itu Tampilan Ataupun Wujud Dari Ihsan Islam Dan Iman Yang Kuat Itu Ih Ihsan Engkau akan Menjadi Ihsan Ketika Imannya Kuat Islam Kuat Dan Dia beribadah Seakan-akan Melihat Allah Dan Allah Melihat Dirinya Representasi Dari Representasi Dari Seorang Muslim Yang Imannya Kuat Islam Kuat Dan Ihsan Kuat Istilahnya Itu Akan Menjadi Seorang Laki-Laki Yang Diidam Idamkan Oleh Berbagai Atau Banyak Wanita Mengapa Iman Kuat Iman Kuat Dan Dan Ihsan Kuat Dalam Kehidupannya Itu Dia Menunjukkan Seluruh Apa yang Dia Jalan Jalan Dan Yakin Itu Itu Salah Satu Hadis Salah Satu Hadis Yang Menjelaskan Manai Atau Membicarakan Manai Masalah Yang Dibahas Dalam Muka Itu Sumber Yang Kedua Nah Sumber Yang Ketiga Yang Menjadi Sumber Materi Pembahasan Kalam Yaitu Pemikiran Manusia Pemikiran Manusi Manusia Pemikiran Yang dimaksud Disini Pemikiran Seperti Apa Ya Hasil Hasil Buah Pikiran Yang Terkait Dengan Kalam Ataupun Terkait Dengan Pembahasan Ataupun Membahas Mengenai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pemikiran Disini Gak Mesti Dari Pemikiran Islam Boleh Juga Berasal Dari Luar Islam Selama Itu Tetap Sesuai Dengan Al-Quran Walaupun Hadis Pemikiran Juga Kembali Kepada Rasio Rasio Itu Gimana Alat Alat Yang dipakai Manusia Untuk Menimbang Antara Benar Dan Salah Baik Dan Buruk Untung Rugi Ia Atau Tidak Lanjut Atau Berhenti Itu Rasio Nah Itu Yang Menjadi Sumber Pembahasan Kalam Ketiga Yang Yang Utama Pemikiran Manusia Terkait Kembali Pada Ilmu Kalam Dia Butuh Pertimbangan Logi Logika Rasio Manusia Terdiri Dan terakhir Yang menjadi Sumber Utama Pembahasan Kalam Yaitu Insting Kok Bisa Insting Karena Secara Naluriah Manusia Sejak Zaman Dahulu Kala Sejak Zaman Manusia Pertama Secara Insting Mereka Udah Berusaha Untuk Bertuhan Kita Bisa Lihat Dari Berbagai Suku Yang Ada Indonesia Suku Tradisional Yang Dia Masih Menyembah Batu Menyembah Pohon Ataupun Menyembah Maluk Halus Penyembahan Itu Terjadi Karena Dalam Diri Mereka Dalam Hati Mereka Sudah Ada Insting Untuk Mencari Tuhan Mencari Sosok Yang Dijikan Tempat Berlindung Tempat Meminta Petunjuk Tempat Berharap Menjadi Pengayong Pelindung Nah Itulah Kenapa Insting Menjadi Sumber Pembahasan Materi Pembahasan Kalam Yang Utama Norm Secara Instinktif Manusia Berusaha Mencari Tuhan Dan Dalam Ilmu Kalam Yang Dibahas Adalah Permasalahan Aspek Aspek Ketua Ketuhan Serta Kalam Yang Dituangkan Dalam Al-Quran Maupun Disampaikan Oleh Rasulullah Rasulullah Nah Itu tadi Empat Sumber Utama Materi Pembahasan Kalam Ya Saya harap Kalian Sudah Paham Semua Mengenai Sumber Sumber Yang pertama Al-Quran Al-Karim Karena Allah S.W.T. Menuangkan Berbagai Macam Petunjuk Mengenai Dirinya Di Jalan Al-Quran Al-Karim Yang kedua Hadis Rasulullah S.W.T. Dimana Rasulullah Juga Memberikan Petunjuk Dalam Hadis-hadisnya Mengenai Berbagai Hal Yang Aspek Ketuhanan Yang Mempengaruhi Aspek Ketuhanan Pendukung Aspek Ketuhanan Yang ketiga Pemikiran manusia Itu sendiri Yang Digunakan Untuk Menimbang Dan Terakhir Instink Mengapa Instink Karena Secara Instinktif Non-usias Sudah Ada Instink Untuk Bertuh Bertuhan Sumber-sumber Materi Pembahasan Ilmu Kalam Selanjutnya Kita Masuk Ke Sejarah Perkembangan Pembahasan Kalam Dalam Islam Saya Nggak Bakal Cerita Spesifik Saya Bakal Cerita Sampaikan Simpel-simpelnya Pada poin Utamanya Perdebatan Pembahasan Kalam Dalam Islam Itu Dipicu Atau Dimulai Dari Permasalahan Politik Permasalahan Politik Seperti Apa Permasalahan Politik Terkait Siapa Yang Berhak Menggantikan Rasulullah S.A.W. Sebagai Kholifah Setelah Beliau Wafat Jika Kalian Baca Siroh Nabawi Pasti Sudah Sudah Sejarah Islam Pasti Bakal Tahu Setelah Rasul Salam Wafat Langsung Abu Bakar Selah Abu Bakar U Umar Selah Umar Us Usman Dan Terakhir Baru Alif Yang Menjadi Kholifah Singkatnya Permasalahan Politik Itu Memicu Menimbulkan Perdebatan Dalam Masalah Kalam Jadi Siapa Yang Berhak Menjadi Kholifah Menggantikan Rasulullah S.A.W. Abu Bakar Naik Umar Naik Usman Naik Nah Ketika Usman Usman Memangku Kursi Kholifah Berakhir Dibunuh Nah Pembunuh Usman Belum Ditemukan Ali Dibay Dibayat Dibayat Itu Dilantik Menjadi Kholifah Jadi Keturunan Keturunan Ataupun Pendukung Usman Itu Tidak Setuju Ketika Ali Langsung Memangku Jabatan Kholifah Jadi Ada yang Menentang Ali Memangku Jabatan Kholifah Terserah Menurut Mereka Tolong Temukan Dulu Pembunuh Usman Tolong Temukan Dulu Pembunuh Usman Namun Singkat Cerita Pertika Yang tetap Berlanjut Akhirnya Terjadilah Perang Shifin Atau Perang Yang terjadi Dalam Yang terjadi Perang Tersebut Kubu Nah Yang salah Satu Pemimpin Penentang Disini Itu Mawiyah Pin Abis Sufyan Singkat Cerita Dalam Perang Tersebut Kelompok Atau Kubu Mawiyah Sudah Terpojok Dan Hampir Kalah Namun Saat itu Ada yang Langsung Mengangkat Al-Quran Mengangkat Al-Quran Dan ketika Al-Quran Sudah Terangkat Maka Semua Yang sedang Bertiga Itu Harus Tunduk Kembali Kepada Al-Quran Dan Al-Quran Itu Sendiri Nah Disitulah Perang Berhenti Tuntutan Untuk Menghentikan Perang Tadi Itu Ada yang Menentang Karena berpikir Udah Lanjutkan Saja Sebentar lagi Kita Menang Tapi Ada juga Yang tetap Mendukung Untuk Perang Dihentikan Al-Quran Sudah Diangkat Kita harus Berhenti Simbol Al-Quran Diangkat Itu Menjadi Simbol Lajatan Dan Damai Dari Kubu Mauwi Mauwi Padahal Istilahnya Kayak Gini Ketika Anda Tanding Di Gelanggan Anda Bentar Lagi Kalah Apa Boleh Tiba-tiba Bentar Bentar Istilah Bentar Padahal Anda Bentar Lagi Kalah Itu Tidak Etis Istilahnya Kalau Dari Istilah Perang Tidak Etis Namun Itu Yang Terjadi Saat Itu Kubu Sudah Terpojok Dan Hampir Kalah Salah Satu Kubu Yang Mengangkat Al-Quran Istilahnya Itu Islah Perundi Perundi Yang Damai Ajakan Damai Ataupun Arbitrase Arbitrase Nah Saat Itu Ada Yang Mendukung Diadakannya Islah Atau Arbitrase Namun Ada Pula Yang Tidak Mendukung Diadakannya Arbitra Arbitrase Ada Kubu Yang Mendukung Diadakannya Islah Itu Kubunya Siapa Kubunya Ali Mengapa Karena Ali Saat Saat itu Menerima Ajakan Perundian Damai Dari Kubu Maui Oh iya Setelah Menghentikan Peran Namun Dari Kubu Ali Juga Ada Yang Menolak Akan Diadakannya Arbitra Arbitrase Nanti 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 Tendri Sebut Dengan Hual Hual Kedepannya Dari Sini Dari Sini Kubu Ali Yang Tidak Setuju Diadakannya Arbitrase Itu Menganggap Ali Telah Menghianati Kepercayaan Umat Is Islam Ataupun Pendukung Beliau Kok bisa Menelihati Gimana Karena Menerima Ajakan Namai Darimu Sedangkan Saat itu Peran Terjadi Dan Kubu Maui Itu Merupakan Kubu Penentang Ali Sendiri Saat itu Telah Dibai Dibai Sebagai Halifah Penentang Halifah Nah Kubu Yang Beranggapan Bahwasannya Ali Yang Tidak Setuju Ali Menghentikan Perang Ataupun Menerima Ajakan Damai Disini Menganggap Bahwasannya Ali Itu Sudah Keluar Dari Islam Atau Sudah Kafir Mengapa Karena Mau Menerima Ajakan Damai Dari Pemberontak Secara Ali Saat itu Setelah Menjadi Halifah Nah Inilah Masalah Yang Pertama Kali Diperdebatkan Dalam Pembahasan Kalam Apa Masalah Yang Pertama Kali Diperdebatkan Dalam Pembahasan Kalam Itu Mengenai Siapa Yang Kafir Dan Siapa Yang Belum Kafir Apakah Ali Kafir Karena Merima Ajakan Damai Apakah Mu'awiyah Kafir Karena Menentang Ali Atau Apakah Mereka Berdua Tidak Kafir Ada Nanti Salah Satu Yang Mengembalikan Penilaian Antara Kafir Dan Tidak Dari Ali Dan Mu'awiyah Kubu Ali Dan Mu'awiyah Disini Kembali Pada Allah S.W.T Itu Apa Murji Murji Nah Inilah Awal Perdebatan Pembahasan Kalim Jadi Masalah Yang Pertama Di Perdebatkan Itulah Siapa Yang Kafir Atau Siapa Yang Kafir Atau Siapa Yang Belum Kafir Dalam Hal Tersebut Tapi Untuk Lebih Jelas Lebih Spesifik Karena Ini Panjang Tidak Bisa Secara Simple Kita Bahas Minggu Depan Saya Sampaikan Minggu Depan Mengenai Sejarah Perkembangan Pemikiran Kalim Yang Jelas Pemikiran Kalim Dipicu Dimulai Dari Permasalahan Poli Politik Sampai Akhirnya Berkembang Kepada Masalah Yang Paling Spesifik Saat Ini Contohnya Antara Rokok Itu Ada Yang Mendukung Boleh Rokok Ada Yang Tidak Mendukung Ada Yang Ingin Berdoa Berjamah Ada Yang Berdoa Sendiri 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 Contoh Contoh Masa Kini Dimana Perdebatan Perdebatan Kalim Terjadi Tapi Di Awalnya Yang Diperdebatkan Itu Kembali Tadi Diperdebatkan Mengenai Siapa yang Kafir Dan siapa yang Bukan Kafir Istilahnya Kafir Keluar Dari Islam Apakah Ali sudah Kafir Atau Ali belum Kafir Apakah Muawiyah Sudah Kafir Atau Muawiyah Belum Kafir Jadi Yang Jelas Itu Masalah Pertama Yang Diperdebatkan Dalam Pembahasan Kalim Mengenai Siapa yang Kafir Dan siapa yang Bukan Kafir Selanjutnya Nanti Berlanjut Mengenai Orang Kafir Orang Muawiyah Atau Ali Masih Muumin Atau Tidak Masih Muumin Atau Tidak Selanjutnya Berlanjut Lagi Orang Kafir Itu Kekal Di Neraka Atau Tidak Atau Orang Yang Berdosa Besar Bukan Orang Kafir Orang Yang Banyak Lagi Dalam Perkembangannya Kedepan Yang Menjadi Perdebatan Dalam Pembahasan Kalim Itu Secara Singkat Mengenai Perkembangan Pembahasan Kalim Sejarah Perkembangan Pembahasan Kalim Jadi Mulai dari Masalah Politik Sampai Kepada Masalah Kafir Selanjutnya Berlanjut Kepada Pelaku Usar Dan Sebaginya Nah Itu Yang Bisa Sampaikan Untuk Pertemuan Bisa Sampaikan Untuk Pertemuan Ini Semoga Kalian Dapat Memahaminya Nanti Jika Ada Yang Tidak Dipahami Silahkan Ditanyakan Di Di Grup Atau Nanti Kolom Komentar Atau Bagaimana Nanti Sistemnya Terima Kasih Sampai Ketemu Minggu Depan Jangan Bosan Bosan Saya Memang Ngomong Ini Nih Nggak Bisa Terlalu Cepat Supaya Kalian Maham Dan Bahasanya Pun Bukan Bahasa Yang Ilmi Atau Spesial Akademis Banget Selesaikan Dengan Bahasa Yang Bisa Ngerti Itu Aja Kita Tutup Pertemuan Hari Baca Alhamdulillah Sampai Ketemu Minggu Depan Tetap Semangat Semoga Kita Masih Saat Itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh